Intro Warga Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Banjar, Sarasan, Pontianak, Kalimantan Barat digegerkan dengan pembunuhan ibu dan anak di rumahnya. Kondisi keduanya diketahui saat sejumlah keluarga mendatangi rumah korban yang curiga, Sumi dan anaknya Gabi tidak dapat dihubungi selama 3 hari. Saat diperiksa, keluarga melihat kedua korban tergeletak di lantai. Sementara suami ketiga Sumi menghilang, menurut polisi korban tewas dengan dugaan pembunuhan. Pelaku diduga orang dekat korban karena tidak ada tanda-tanda kerusakan pada rumah korban. Dugaan sementara masih kita dalami, namun yang dari fakta-fakta yang ada di TKB sementara, kedua korban tersebut meninggal karena ada luka, diduga sementara korban pembunuhan. Usai olah tempat kejadian perkara, jasad ibu dan anak diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Kalimantan Barat untuk memastikan penyebab kematian. Polisi juga masih mencari keberadaan suami korban. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UU Nyuniar, INews melaporkan.